Hai semua, di video kali ini aku bikin bolu ekonomis cukup satu telur, tapi hasilnya lembut dan perpaduan warnanya juga cantik sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan update video terbaru nah untuk cara membuat selengkapnya, tonton video sampai selesai resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi langsung ke cara membuatnya pertama, siapkan 1 butir telur tambahkan 80 gram gula pasir untuk pengembangnya, disini aku menggunakan 1 sendok TSP bisa juga menggunakan ovalet adonan dikocok dengan kecepatan bertahap dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi hingga tekstur adonannya mengembang, putih dan berjejak sampai adonannya seperti ini tambahkan setengah sendok teh baking powder 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk 130 gram tepung terigu ini diayak dulu ya, supaya adonan tidak berbutir tuang 120 ml santan dengan kekentalan sedang dituang setengahnya dulu kocok dengan kecepatan paling rendah sampai cukup tercampur ini sudah cukup tuang sisa santan masukkan 1 saset atau 40 gram kental manis kocok dengan kecepatan rendah sampai tercampur kemudian aduk lagi menggunakan spatula supaya di bagian tepinya bisa tercampur rata adonan dibagi menjadi 2 bagian ini ambil secukupnya aja ini sudah cukup untuk adonan yang lebih sedikit tambahkan pasta black forest secukupnya kalau sudah tercampur rata disisikan dulu adonan kedua atau yang lebih banyak tambahkan pasta red velvet secukupnya nah sampai warna yang dihasilkan seperti ini ya kemudian masukkan semua adonan ke plastik segitiga disini sudah aku siapkan cetakan motifnya seperti ini dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng untuk motif cetakan bisa disesuaikan ya sesuai selera masing-masing lapisan yang pertama semprotkan adonan red velvet sebanyak 3 per 4 dari besarnya cetakan tambahkan adonan black forest ini dituang jangan sampai penuh ya karena ketika dikukus bolu akan mengembang kalau semua adonan sudah selesai dituang selanjutnya siapkan air kukusan tunggu sampai airnya mendidih masukkan adonan kukus selama 12 menit menggunakan api sedang cenderung kecil lapisi tutup kukusan menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan nah bolunya ini sudah matang bisa segera diangkat setelah bolu hangat keluarkan dari cetakan hasil bolunya ini cantik untuk satu resep menghasilkan 16 buah dengan ukuran cetakan yang lebih besar kalau teman-teman ingin hasilnya lebih banyak bisa menggunakan ukuran cetakan yang lebih kecil tapi motif bolu yang dihasilkan dan perpaduan warnanya ini benar-benar cantik banget walaupun cuma pakai satu telur tapi bisa dilihat tekstur dalamnya ini benar-benar lembut dan juga empuk rasanya enak manisnya pas cocok untuk camilan di rumah atau untuk ide jualan ini dia bolu black forest red velvet sudah jadi selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati